Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Selain program pelatihan, para peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat siap kerja. Selain membuka program, Menperin dan Mensos juga memastikan teralatan yang akan digunakan peserta dalam keadaan prima. Mereka menilai sektor garmen mampu secara signifikan berkontribusi pada perekonomian nasional, baik ekspor maupun penyerapan tenaga kerja. Tentu kami sangat mengapresiasi Kementerian Ternusian yang sudah secara cepat merealisasikan program pelatihan untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Bahwa persiapan ini relatif sangat singkat, tapi persiapan yang relatif singkat tidak berarti bahwa kualitas dari programnya itu tidak kita jaga, tetap kita jaga. Kementerian Ternusian menyiapkan segala macam fasilitas, termasuk proses pendidikannya. Kita mengharapkan dari gelombang pertama ini bisa ditingkatkan di gelombang berikut, di mana tadi dari hasil pelatihan itu 100% dari disabilitas diterima di 12 perusahaan. Di bawah asosiasinya api, dan tentunya kita mengharapkan bahwa ini bisa terus dilaksanakan.